Oke guys, yang saat ini kebetulan menjadi guru dan melaksanakan pembelajaran secara online ataupun daring dengan menggunakan aplikasi Google Classroom. Nah saat ini saya akan membahas tentang cara mudah untuk mengelola tugas dan memeriksa tugas yang telah dikumpulkan oleh siswa melalui aplikasi Google Classroom. Oke, pertama kita buka aplikasi Google Classroomnya. Nah disini misalnya kita mengelola lebih dari satu kelas dan telah memberikan beberapa tugas pada setiap kelas. Tentu ketika kita akan memeriksa tugas mana yang telah dijawab oleh siswa akan sedikit kebingungan dan merepotkan karena kita harus memeriksa satu per satu. Misalnya ini kita buka, ya ada yang telah beberapa mengumpulkan, kita kembali lagi cek lagi yang lainnya. Nah hal ini tentu akan merepotkan ketika kita mengelola kelas lebih dari satu kelas dan masing-masing kelas setelah kita berikan tugas lebih dari satu tugas. Ada cara mudahnya adalah kita akan membuka aplikasi Google Classroom ini menggunakan web browser Chrome. Jadi tampilannya awalnya adalah seperti ini. Jadi tampilannya sama ataupun mirip dengan yang ditampilkan pada aplikasi Google Classroom yang tadi. Nah untuk mengaturnya, tentu syarat pertama adalah kita klik di bagian titik 3 yang ada di bagian atas kanan. Untuk menampilkan menu dari web browser-nya, kita centang pada situs desktop agar tampilannya adalah seperti layar di komputer ataupun desktop. Nah fungsinya apa? Agar kita dapat melihat secara penuh opsi-opsi yang ada di web ini. Nah kemudian untuk menentukan ataupun melihat hamparan tampilan tugas maupun kelas menjadi satu tampilan. Sehingga mudah untuk nanti diperiksa, di cek adalah dengan mengklik di bagian kiri atas. Di sana ada pilihan menu. Nah di sana kita klik lagi pilihan daftar tugas. Oke tampilannya akan seperti ini. Jadi pada satu halaman terlihat di sana beberapa tugas yang telah kita berikan kepada siswa dari beberapa kelas. Sehingga kita tidak perlu membuka per kelas lagi untuk mengecek tugas-tugas yang dikumpulkan oleh siswa. Nah di masing-masing tugas yang kita berikan di sana ada beberapa status. Misalnya diserahkan, diberikan, dinilai. Diserahkan itu artinya tugas yang telah dijawab oleh siswa dan diserahkan kepada kita namun belum kita nilai. Diberikan artinya adalah tugas yang kita telah berikan kepada siswa tapi belum dijawab. Dinilai artinya adalah tugas yang kita berikan telah dijawab oleh siswa telah diserahkan kepada kita dan sudah kita berikan nilai dan kita kembalikan lagi kepada siswa. Nah sehingga dengan tampilan begini akan lebih memudahkan kita untuk melakukan pengecekan tugas-tugas yang telah kita berikan kepada siswa. Meskipun harus mengelola banyak kelas. Nah kita coba lihat di sini ada beberapa tugas yang telah saya berikan. Contohnya adalah tugas housekeeping service bagian 2. Di sana sudah ada diserahkan 3 tugas oleh siswa. Ada 13 siswa yang belum mengumpulkan. Ada 14 siswa yang sudah dinilai. Kita klik di bagian diserahkan sebenarnya 3 orang ini. Oke sini terlihat beberapa atau tiga siswa yang tadi menyerahkan jawabannya yang belum kita nilai. Nah gimana kita masuk dengan nilainya? Ini nilainya ya caranya mudah. Di bagian kanan di bawah foto profil sana ada tanda X. Kita klik close. Nah sini muncul pilihan. Pendaftar siswa yang telah menyerahkan. Jadi di sebelah kanannya ada nilainya. Bagaimana kita menilai kalau tidak melihat hasil yang mereka jawab? Oke caranya adalah kita mengklik bagian nama siswa. Nah muncul di sana jawaban yang telah diserahkan oleh siswa kepada kita. Kita cek jawabannya. Oke dia kita berikan feedbacknya. Misalnya kalau ada yang kurang jawabannya kita berikan nanti komentarnya. Oke misalnya disini kita berikan nilainya 80 misalnya. Oke sedang disimpan. Kemudian kita X lagi. Kita diarahkan lagi ke tatar siswa. Kita klik lagi yang lain misalnya disini. Kemudian kita isikan nilainya misalnya berapa 90. Jadi kita klik plus. Nah terakhir. Untuk memperlihatkan nilainya ini kepada siswa. Kita bisa klik kembalikan di bagian kiri atas. Untuk kembali kita kembali lagi ke daftar tugas. Nah jadi demikian caranya untuk melakukan pengecekan tugas yang kita berikan. Kepada siswa pada kelas yang berbeda dengan lebih mudah. Oke semoga tips ini dapat membantu. Dan jangan lupa tetap dukung channel ini dengan cara klik subscribe. Tekan lonceng agar selalu mendapatkan video-video terbaru dari channel ini. Akhir kata terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.